Terdakwa Putri Candrawati diminta oleh hakim untuk tidak terlalu sering menangis saat mengikuti sidang. Sementara pendukung Richard Eliezer yang datang ke ruang sidang ikut menangis. Mereka percaya Richard adalah anak yang baik dan jujur. Dalam persidangan yang dimulai sejak jam 10 Rabu pagi, Putri terlihat sering mengeluarkan air mata. Beberapa kali terlihat momen Putri terisak, terdiam dan diberikan tisu oleh penasehat hukumnya saat memberikan keterangan. Keseringan menangis, hakim mengimbau Putri untuk tidak terlalu sering menangis agar keterangan yang disampaikan jelas dan lancar. Udah, jangan mau nangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan. Saya punya gerd, gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa, masih bisa ya. Bisa, bisa ya. Dalam sidang lanjutan hari Rabu, Putri menceritakan kronologi pelecehan yang dialaminya. Sambil menangis, Putri mengaku Yosua masuk ke kamarnya. Meski menurut Putri, pintu dalam keadaan terkunci. Putri mengaku saat itu ia sedang tidur. Lalu terbangun dan melihat Yosua sudah berada di dekat kakinya. Lalu saya diangkat oleh, dipapas sama kuat dan susi ke dalam kamar. Saya diberingkan di tempat tidur. Lalu kuat, sepertinya turun ke bawah. Karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai satu. Sementara itu, ruang sidang terdakwa Richard Eliezer kembali didatangi sekelompok perempuan yang menyatakan diri sebagai pendukung Eliezer. Mereka percaya Richard adalah anak yang baik dan jujur, sehingga menyempatkan untuk hadir dan memberikan dukungan. Ya gimana ya mbak, sebenarnya Richard sih kan karena kelihatan anak baik dia gitu. Cuma, tapi jadi sedih. Sampai lagi sudah mau sidang keputusan kayak gini kan. Maksudnya, ya karena mungkin terpaksa gitu. Banyak orang yang bilang dia pembunuh segala macam, segala apa. Tapi aku ngerasain aku punya anak gitu. Laki-laki, terus kalau ada di posisi dia seperti gimana gitu loh. Makanya aku ngedukung dia. Maksudnya meskipun ia tahu dia salah gitu. Tapi kan gak seharusnya gitu loh. Dia cuma terpaksa gitu. Namun sidang berlangsung dengan sangat singkat karena harus ditunda sampai pekan depan karena berkas caksa belum siap. Sidang tuntutan hukuman terhadap Eliezer akan dilakukan pekan depan. Tim Liputan, CNN Indonesia